Intro Berita yang mengeparkan buat rakyat Malaysia Dimana baru-baru ini permohonan Notis Merah Interpol ke atas dua individu Termasuk menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Muhammad Adlan Berhan masih dalam proses dilengkapkan Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Pici berkata Terdapat beberapa isu teknikal yang kini masih dalam proses Dikemas kini Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM Dan turut hadir juga Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain Serta Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standar Bukit Aman Azri Ahmad Bulan lepas Ketua Persuluhanjaya SPRM Zain Bakit memberi tahu media Bahawa Muhammad Adlan dan Mansur Saad dikehendaki Tampil ke SPRM bagi tujuan pendakuan kes rasuah Dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran Pengambilan serta penyimpanan Pengambilan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian Sebelum ini Hasil simakan dengan Jabatan Emigresen Mendapati Kedua-dua individu terbabit meninggalkan Malaysia Masing-masing pada 17 dan 21 Mei lepas Dan tiada rekod masuk kembali ke negara ini Mengulas mengenai Siasatan Berhubung dakwaan Ali Parlimen Ipoh Timur Huwad Li Chuan Hou Yang menghina agama Islam Dengan mentafsir sendiri ayat Al-Quran Ayat Pekan juga berkata Dua laporan polis telah diterima berhubung kes itu Sebelum ini Li memohon maaf secara terbuka Atas tindakannya memetik ayat Al-Quran Dalam satu video Di laman media sosialnya baru-baru ini Dan menjelaskan bahawa Dia sama sekali tidak berniat menyentuh Sentiviti Masyarakat Islam Mengenai perkembangan Siasatan dakwaan kes gangguan seksual Dan fitna membabitkan pendakwaan bebas Serta pempengaruh media sosial Demondi Tato Ayub Khan berkata Setakat ini Sepuluh individu telah selesai memberi keterangan Dan beberapa individu lagi akan dipanggil SPRM Dan lebih mengujudkan lagi Di mana Dua individu termasuk menantu Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Diminta tampil Ke ibu pejabat SPRM Sekian informasi Dan kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Sampai jumpa dan salam kenal Sampai jumpa dan salam kenal